Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apa yang saudara rasakan saat ini atau akhir-akhir ini yang berhubungan dengan kerajinan, ketekunan, kesungguhan, semangat dalam melayani Tuhan Apakah tetap meningkat atau menurun Sebenarnya melayani Tuhan bukan hanya tanggung jawab dari pendeta atau hamba Tuhan yang melayani secara full time Tetapi setiap orang percaya Ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari berdoa, menolong sesama kita Sebenarnya itu adalah melayani Tuhan Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya mengatakan bahwa aku bukan pelayan Tuhan Nah hari ini jika ada di antara kita yang mengalami semangat yang kendor di dalam melayani Tuhan Ada satu nasihat dari Rasul Paulus kepada kita semua Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Seringkali ketika kita melayani Tuhan dengan penuh semangat Dengan penuh keteguhan hati Itu dipengaruhi oleh situasi dan momen-momen tertentu Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus Agar kita tidak kendor Tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan Sekalipun kita ada dalam keadaan yang tidak baik Seperti saat-saat ini Kita ingat bagaimana ketika Rasul Paulus melayani Tuhan Dia mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya Seringkali dia mengalami penolakan, penderitaan, sakit-penyakit Dan berbagai-bagai kesengsaraan dia alami untuk melayani Tuhan Namun semuanya itu bisa dia lewati Dan dia tetap merasakan semangat yang luar biasa ketika dia melayani Tuhan Kenapa? Karena dia menyadari, dia tahu bahwa seluruh hidupnya itu adalah anugerah dari Tuhan Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk melayani Itu semata-mata anugerah dari Tuhan Tuhan Yesus mati bagi dia Tuhan sudah menyelamatkan dia Melahirkan baru dia Menjadi manusia yang baru Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi dia Ketika dia melayani Tuhan Yaitu anugerah dari Tuhan Hari ini mari kita memiliki semangat di dalam kita melayani Tuhan Jangan kita kendor Tetapi roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan Keadaan kita tidak semakin baik Tetapi justru ini menjadi tantangan bagi kita Ujian bagi kita Untuk menunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan Kita menjadi orang-orang yang tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan Biarlah hari ini kita tetap semangat di dalam menjalani hari kita bersama dengan Tuhan Dan ingat tetap menjadi berkat bagi sesama Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!